Halo semuanya, welcome back to my channel, Vincentus Raditya Oke, sesuai judul, kali ini gue mau membahas yaitu service pertama PCX gue, yaitu si Sylvie Karena memang sudah waktunya untuk service pertama Sebenarnya untuk service pertama ini dianjurkan itu 1000 km pertama atau maksimal 2 bulan Disini km gue baru 927, jadi memang belum 1000 km Cuman karena memang sudah mau batas maksimal 2 bulan, jadinya gue harus service pertama Pengerdian apa ini sih yang dilakukan saat service pertama Honda PCX? Langsung aja kita cek di buku servisnya, oke? Oke teman-teman, seperti yang gue bilang tadi, disini ada kupan perawatan berkala Maksimal km 1000 atau bulan kedua atau 2 bulan dari sejak kita nerima motornya Oke, untuk di service pertama, disini yang dikerjakan adalah oli mesin itu ganti Lalu disini putaran stasioner mesin itu diperiksa doang Lalu sistem rem diperiksa dan murung baut pengencang diperiksa Jadi udah, cuman gitu doang karena masih service pertama Jadi gak ada penggantian-penggantian part atau pengecekan yang lain Selain gue service pertama, gue juga rencana mau masang beberapa aksesoris Salah satunya ini Jadi gue mau pasang parking brake lock di Honda PCX Karena Honda PCX sendiri itu belum ada parking brake lock Dan ini bautnya guys Jadi kita dikencangin gitu Terus kita tekan pakai ini TAK! Nanti ada yang kunci Ini buat di rem belakang Untuk part parking brake lock ini gue beli di online shop Itu banyak banget Nanti link pembeliannya gue ditantumkan di deskripsi box di bawah Lalu part berikut yang mau gue pasang adalah klakson Ini klakson Denso Waterproof Sama kabel re-resetnya Ini kabel re-resetnya Ini gue beli juga di online shop Alasan gue ganti klakson karena klakson standarnya PCX itu Ya, kayak gini bunyinya Jadi ya, agak gimana gitu ya bunyinya Untuk klaksonnya sendiri ini gue beli di online shop Nanti linknya gue cantumkan juga di deskripsi box di bawah Lalu item berikut yang mau gue pasang adalah Gue mau pasang holder HP Ini holder HP yang sama persis yang gue pasang di CB gue Sebenarnya sih ini gue coba dari CB gue sih Karena di stangnya tuh udah pakai stang model fatbar Atau model naked bike Jadi bisa di jepit holder HP kayak gini Ini kan tinggal di jepit stangnya Udah pasang Jadi gue lebih mudah mantau jalan Atau GPS Untuk service pertama sendiri Sebenarnya gue disarankan di tempat gue beli Kebetulan gue beli ini tuh di San Prima Motor Dan posisinya tuh lumayan jauh dari rumah gue Jadi gue service rencananya tuh di daya motor Itu di jalan baru Gue biasa service motor disana Yang motor Fatigo dan CB Oke tanpa berubah lama-lama Video ini gue lanjut saat gue sudah sampai di bengkel daya motor Atau di bengkel khas oke Oke teman-teman kali ini lagi dibongkar Honda PCX gue Dan ini klasannya sudah dipasang Jadi posisi klasannya tuh sama kayak sebelumnya Jadi posisi sebelah disini Yang satu lagi tuh disebelah sana Kalau saya lihat Nah sebelah situ Pasalnya kayak gini ya Ya kurang lebih benihnya kayak gitu Dan sekarang lagi dibongkar Untuk proses ngebersihin CVT-nya Katanya ini emang udah standarnya Kalau PCX kilometer seribu Pasti harus diservis Ini sih bukan diservis sih tapi dibersihin aja Bagus sih SWP-nya dari Honda Ya teman-teman Jadi gue sekalian ganti oligardan atau gear oil Kenapa diganti? Ya sekalian aja ganti oli mesin Sekalian ganti oligardan Sebenernya sih gak wajib Tapi kebiasaan gue adalah Kalau gue servis motor Baik yang vario putih sifati Ataupun saat gue dulu pake vario juga Dulu gue pernah punya vario juga vario karbu Itu setiap balik gue ganti oli Gue pasti ganti oligardan Jadi gue pakenya yang oli SPX2 Itu rekomendasinya buat motor Honda PCX Ini yang ngerjain mekaniknya nih Oke teman-teman Jadi sekarang gue mau pake CVT cleaner Ini produk baru dari AHM Jadi untuk menjaga fan beltnya supaya gak cepet haus Kurang lebih bisa pake chain loop lagi guys Kalo chain loop kan buat dirantai motor Kayak motor bebek atau motor sport Oke deh udah beres CVT cleanernya Ini teman-teman Yang tadi gue pake CVT cleaner Disitu ada penjelasannya Optimalisasi kerja CVT belt Tarikan mesin lebih responsif Lalu bawahnya juga ada throttle grip lebih clean Gue juga ada helmet disinfectant Nice Produk yang gue pake yang ini Oke guys Jadi baru kelar nih service gue nih Waduh gue dari Tadi siang sih Dari jam 1 Dan baru kelar sekarang jam 6 Kenapa lama? Karena gue ada pasang beberapa aksesoris di motor gue Kayak gue pasang klakson Kayak tadi bunyi ini kayak gini nih Nah itu gue pasang klakson Terus gue juga pasang holder HP Lalu gue juga pasang parking brake lock Kalo parking brake lock sih Sebenernya sebentar sih kalo parking brake lock Ini pasti ada yang nanya kan Bang Biayanya berapa bang? Jadi gini Untuk pasang aksesoris Dari gue pasang holder HP Terus gue pasang klakson Terima beres itu gue kena biayanya Rp60.000 Lalu gue beli CVT cleaner Itu harganya Rp30.000 Lalu gue beli Oli gear Atau Oli garden Atau Oli transmisi Itu kena Rp13.000 Jadi total biayanya adalah Rp13.000 Worth it sih Sumpah Worth it banget Suara kelasannya tuh indah Suara kelasannya tuh indah banget Nanti pasti ada yang nanya nih Bang emang boleh bang Kita bawa aksesoris atau spare part luar ke Honda Setau gue itu boleh Atau di tempat gue biasa servis Yaitu di daya motor Yang di jalan baru itu boleh bro Jadi gak ada masalah Kalo kita mau bawa aksesoris Atau bawa spare part dari luar Itu gak ada masalah Lalu pertanyaan berikutnya pasti ada yang nanya Bang ganti klakson Angusin garansi gak? 100% Angusin garansi kelistrikan Jadi gue tekankan sekali lagi ya Ganti klakson Mau kalian pake klakson yang PNP Mau pake yang soket-soket Atau mau kalian pasang potong kabel Potong kabel Kalo potong kabel sih pasti Angusin garansi ya Pokoknya tuh angusin garansi kelistrikan Cuman buat gue pribadi gak ada masalah Daripada kita klakson standar PCS itu Buset dah Motor aja Begitu nengok Motor apa? Keksonnya begini Umut sekali bunyinya gitu kan Jadi bagi temen-temen yang masih bingung Kalo pasang klakson itu Angusin garansi kelistrikan atau engga Sudah pasti angusin garansi kelistrikan Oke? Oke temen-temen untuk parking brake lock Cara bukannya seperti ini Kita tekan rem belakang Lalu kita tekan tuasnya nih Lalu kita lepas rem belakang Udah deh Gapakah maju-maju Karena ketahan remnya Kalo mau ngelepas parking brake locknya Tinggal ditekan aja tuas remnya Udah kelar Gampang kan? Ini buat gue nih racun yang berguna nih Karena kalo kita ditanjakan Itu pastikan daripada Nahan-nahan gas atau nahan rem Tekan ini aja udah kelar Sekedar masukannya buat Honda ya Masa motor 30 juta Gak ada parking brake lock sih? Malu-malunya amat Honda Vario 110 Carbo gue Yang zaman dulu tuh Ada parking brake locknya loh Itu jauh lebih murah daripada ini Masa ini gak ada? Oke teman-teman Sekian video gue kali ini Tentang servis pertama Honda PCX 2019 ABS Punya gue Atau yang biasa gue sebut dengan Nama Sylvie Sekaligus juga gue Tadi pemasangan beberapa aksesoris Seperti klakson Lalu ada holder HP Lalu ada parking brake lock Jangan lupa kalian dislike Share komen video ini Dan buat teman-teman yang belum subscribe Kalian bisa klik icon helm Di pojok kiri atas Dan buat teman-teman Yang ingin nonton video gue yang lain Kalian bisa cek icon video Di pojok kanan atas Terima kasih udah nonton video ini My name is Miss Nantus Raditya Peace out And as before Bye Peace Peace out Peace out